Sekitar 20 peserta dari Pramuka Penegak Perwakilan Gugus Depan mengikuti Pradik Sar Pramuka Peduli yang dilaksanakan di Gedung MCVI, Kota Padang Panjang. Pradik Sar ini resmi dibuka oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang, Novi Hendri. Dalam pelaksanaannya, Pradik Sar yang diselenggarakan selama bulan September ini, peserta akan diberikan berbagai teori baik dari kepramukaan, SAR, dan juga kebencanaan. Dengan Pradik Sar ini diharapkan, peserta mendapat pelajaran awal sebelum memasuki tahapan Dik Sar yang rencananya akan dingelar pada bulan Oktober ini dan siap diterjunkan ke kegiatan kemanusiaan dan emergensi. Kegiatan Pramuka Peduli Kuartir Cabang Panjang banyak berperan dalam mendukung operasi-operasi SAR dan evakuasi di saat bencana. Selain itu, selama masa pandemi, juga berperan aktif dalam penanganan penyebaran virus dengan menggelar penyemprotan desinfektan di sekolah, gedung pemerintahan, dan juga pusat keramaian. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistio Ainews melaporkan.